Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammada Amma ba'du Wa qaduqa lallahu ta'ala A'udhu billahi minas shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Attaquullaha wal tantur nafsun maa qaddamat lighad Wa attaquullaha Inna allaha khabirun bima ta'amaloon Wa la takunu kallabina nasullaha fa ansahum anfusahum Ula'ikahum ulfasikun Sekenapuslimin rahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini kita insyaallah masih mendapatkan Nekmat rahmat dan karunianya Sehingga kita diberi kelonggaran Dan berkesempatan untuk memanfaatkan Waktu sisa umur kita untuk ibadah dan amal soleh Sholat maghrib dengan berjamaah Dan meluangkan waktu kita untuk mendapati Kebaikan tolabul ilmi Kita tahu kita mengerti Kalau orang itu pergi ke pasar Kita tahu pasar Karena ada kepentingan atau karena ada keuntungan Sehingga banyak orang yang menghadiri pasar Tidak usah diundang Tidak usah diberi surat undangan Datang dengan sendirinya Karena ada kepentingan Karena ada keuntungan Siapa yang memakmurkan pasar? Makmur dengan sendirinya Tanpa ada woro-woro Pokoknya disitu sudah dirasa Dilihat ada keuntungan-keuntungan Banyak diantara orang berbondong-bondong Pergi ke pasar Jelas Banyak orang yang memakmurkan pasar Demikian juga bagi pengembar bola Tanpa diundang Kalau sudah diketahui Fan beratnya datang dengan sendirinya Untuk menyaksikan pertandingan sepak bola Siapa yang memakmurkan lapangan? Makmur lapangan Meskipun tidak diundang Walaupun hujan Walaupun ada halangan Kalau ada nilai keuntungan Dan kebahagiaan hati Tetap akan datang Demikian juga Siapa yang memakmurkan jalan raya Pengguna jalan itu Ya siapa yang disitu Memang ada keuntungan-keuntungan padanya Tetapi Bapak Ibu Muslimin rahimahullah Perlu saya sampaikan disini maksudnya Kalau masjidnya Allah ini Itu tidak semua Tidak sembarang orang itu Memakmurkannya Kalau pasar semua memakmurkan Lapangan makmur Jalan raya makmur Siapa saja Orang baik tidak baik Memakmurkan kesemuanya Tapi kalau masjid Masya Allah Kalau masjid siapa yang memakmurkan? Kalau bukan orang-orang yang dipilih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu hanya orang-orang yang beriman Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari akhirat Yang mau memakmurkan masjidnya Allah ta'ala Nah kalau orang itu beriman terbiasa Mendatangi masjid-masjidnya Allah Itulah orang yang berhak untuk memakmurkan masjidnya Allah Ada siar-siar Islam di dalam masjid-masjidnya Allah Baik diundang atau tidak diundang Ya tetap datang Tetap memakmurkan masjid Allah ta'ala Hanya pengingat saja Hayala sholat Waktunya sholat Datang ke masjid Datang orang yang beriman Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan Idha ra'aitu murrojula Apabila kalian melihat Ada seseorang ya ta'atu ilal masjid Dia membiasakan dirinya untuk pergi ke masjid Datang ke masjid Untuk beribadah kepada Allah Untuk melakukan kebaikan dan amal-amal soleh Fashat bi'anahu mu'min Persaksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman Jadi dipersaksikan Orang yang beriman itu Terbiasa pergi ke masjid Dengan ibadah-ibadah di dalamnya Dengan amal-amal soleh di dalamnya Nah termasuk kita diberi rahmat Karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Berkesempatan untuk tolabul ilmih Mempelajari ilmu din al-islam ini Untuk mencari keridoan Allah ta'ala Keuntungan itulah yang sesungguhnya akan kita dapatkan Ridho Allah ta'ala Kalau Allah ta'ala itu sudah ridho kepada kita Maka Allah menyertai kita Allah membantu kita Allah menolong kita Allah menolong kita Dan Allah menyelamatkan kita Dari adab neraka Memasukkan kita ke dalam surganya Bapak ibu kaum muslimin rahimahullah Maka disinilah pentingnya kita Selalu menjaga ketakwaan kepada Allah ta'ala Taqwa itu sejak umat-umat terdahulu Sebelum Rasulullah SAW Para nabi dan rasul itu juga diperintah oleh Allah Untuk bertakwa kepada Allah Demikian juga kita Umat Muhammad SAW ini Kita diperintah oleh Allah Untuk bertakwa kepada Allah Itu dimana saja kita berada Bagaimana keadaan kita Kapanpun Kewajiban kita yang paling pokok Adalah bertakwa kepada Allah Dan itu adalah wujud realisasi Ibadah kita kepada Allah ta'ala Rasulullah SAW mengingatkan Itaqillaha Hai sumakunta Bertakwalah Kamu dimana saja kamu berada Itu artinya dimanapun kita berada Bagaimana keadaan kita Kondisi kita Situasi kita Kaya apa kita Wajib bertakwa kepada Allah ta'ala Menurut Menurut kemampuan kita Masing Masing Fatakullah Mastatatum Bertakwalah Kalian kepada Allah Menurut Kemampuan Menurut kemampuan Menurut kemampuan disini Ya diukur Tetap Toat Tunduk dan patuh Kepada Allah ta'ala Menurut kemampuannya Yang menjadi perkara wajib Dikerjakan Yang diperintah Ditaati Yang dilarang Ditinggalkan Seperti sholat Itu jadi satu kewajiban Sholat menjadi kewajiban Orang yang mengaku beriman Orang yang mengaku bertakwa kepada Allah Wajib sholat Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri Ya sholat dengan duduk Kalau tidak bisa sholat dengan duduk Sholat dengan berbaring Kalau tidak mampu dengan berbaring Sholat bil ima Au bil isara Dengan memberikan tanda Atau isa isara Menurut kemampuan Nah kalau tidak mampu semuanya itu Maka wajib disolati Berarti berhak untuk disolati Kalau selama hidupnya Dalam keadaan beriman Kalau selama hidupnya Dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan beriman Mati dalam keadaan beriman Kalau hidupnya tidak beriman Mati dalam keadaan sirik Mati dalam keadaan tidak beriman Ya tidak disolati Ya tidak didoakan Allah melarang Orang-orang muslim Orang-orang yang beriman Jangan mensolati dan mendoakan Orang-orang yang musrik Orang-orang yang kufur Orang-orang yang hidupnya Tidak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Terlebeti Quran Itu pun dijelas Walatakum ala kabrihi Walatusalli ala ahadim minhum Kamu jangan Mensolati Mendoakan Salah satu Di antara mereka Dan jangan berdiri di kuburnya Biar diurusi oleh orang-orang Sesama musrik Jadi kalau orang itu mati Dalam keadaan sirik Mati dalam keadaan tidak beriman Na'udzubillah min Sari dalik Oleh karena itu Kita diwanti-wanti Oleh Allah Ta'ala Ya ayuhalladzina amanutta kulloha hakkatukatihi Walatamutunna illa waantum muslimun Jadi bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Dengan sesungguh-sungguhnya Nah yang sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah Itu bagaimana? Allah itu huwa ayyuto'a Allah itu selalu ditaati Walayuksoh Tidak didurhakai Allah itu selalu diingat Tidak dilupakan Allah itu senantiasa Disyukuri Tidak dikufuri Ne'mat-ne'matnya Menjalani taat Kepada Allah Ta'ala Perintah dan larangan Itulah taqwa kepada Allah Walatamutunna illa waantum muslimun Dan janganlah benar-benar kalian mati Kecuali dalam keadaan muslim Kecuali dalam keadaan islam Jadi kita ini hidup diatas islam Mati membawa islam Jaminan dari Allah dan Rasulnya Daholal jannah Pasti masuk surga Dijamin Dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya Diselamatkan oleh Allah dari adab-adabnya Maka kita berupaya Berusaha Masing-masing kita itu Untuk bertakwa Kepada Allah Ta'ala At-takwa Rok su kulli amalin Bertakwa kepada Allah itu Adalah fondasi Pokok, pangkal Dari semua Segala urusan Semuanya itu Dasar asasnya Adalah Takwa Kepada Allah Ta'ala Sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa itu Dimanapun dia berada Dia akan berusaha untuk menjaga Ketoatan Kepada Allah Ta'ala Di pasar Menjaga Bagaimana ketika berada di pasar itu Dalam keadaan taat kepada Allah Berdagangnya juga berada dalam Ketaatan kepada Allah Ta'ala Tidak curang Dalam hal timbangan Tidak ada unsur penipuan Dalam penjualan Atau pembelian Tidak menjual barang dagangan Sudaranya Yang sudah Disertakan dengannya Yang sudah menjadi transaksi Kemudian dijual Dan lain sebagainya Bertakwa kepada Allah itu Dimana saja Kapanpun Dan bagaimanapun Keadaannya Artinya Bertakwa kepada Allah itu Kita ini Berusaha Untuk Menjalani Hidup Sesuai Dengan Al-Islam Mencocok-cocokan Dengan Ajaran Islam Jadi perkara-perkara Yang tidak sesuai Dengan Islam Kita tinggalkan Perkara-perkara yang Tidak sesuai Yang dilarang Oleh Allah dan Rasulnya Kita tinggalkan Contoh kecil Yang dilarang Oleh Allah dan Rasulnya Salah satunya adalah Mencukur 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 Alis Karena tidak puas Dengan Kecantikannya Ingin lebih Tambah Cantik Akhirnya Alisnya itu Dicukur Kemudian diganti Dengan Cat Hitam Dicanti dengan Cat Itu Ternyata Masuk Mubayiratun bikhalkillah Merubah Rubah Ciptaan Allah Ta'ala Allah Sudah mencitahkan Alis demikian Rubah Dimubah Atau Ditambah Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alihi wassalam demikian juga diantaranya yang lain itu adalah menyambung rambut rambut ini disuambung itu juga perkara yang dilarang di dalam Islam ini nah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang diperintah ditaati, yang dilarang, ditinggalkan nah kalau kita ingin mengetahui perkara-perkara yang dilarang dan diperintah kita pelajari Al-Quran dan hadis nanti ada babul umur Al-munhi, perkara-perkara yang dilarang, khusus dalam kitab hadis, itu nanti akan kita dapati perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam ini dalam urusan berpakaian dalam urusan berdandan dalam urusan bermuamalah pekerjaan dalam urusan mengatur rumah tangga, dalam segala urusan ada perkara-perkara syariat yang mengikat, yang mengatur kita orang-orang yang beriman ini agar sesuai dengan Al-Islam nah kalau kita menjalani hidup ini sesuai dengan Al-Islam maka hidup kita itu berada dalam keridoan Allah Ta'ala terbiasa dengan Islam menjadi kebiasaan dengan amal-amal Islam sampai mati dalam keadaan Islam dalam keadaan Islam itulah yang disebut mati dalam keadaan khusnul khotimah mati membawa dinul Islam ya ayuhalladzina amanutakulloha maka di surat Al-Hasr ayat yang ke-18 kita yang menjadi orang yang beriman itu masih diperintah oleh Allah agar kita bertakwa kepada Allah menjaga ketakwaan jadi terus kita jaga kita upayakan agar tetap bertakwa kepada Allah terus ada upaya terus menerus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu bahagia hidup di akhirat masuk jana nah maka Allah juga memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman wal tan dur naf summa kot damat li hodin ndaklah memperhatikan setiap jiwa setiap orang masing-masing kita supaya memperhatikan makot damat apa yang sudah kita kerjakan li hodin untuk besok hari kiamat hari akhirat yang sudah kita kerjakan untuk akhirat kita itu apa itu yang harus kita perhatikan persiapan-persiapan amal soleh yang akan menyebabkan kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang sudah kita persiapkan itu yang diperintah oleh Allah Ta'ala pulau panjenengan pun gak dairu maus cukup dengan amal soleh kebaikan yang sudah kita kerjakan solat berjamaah ngaji pengawasan tadarus kirawatul quran sodakoh membantu fakir miskin anak yatim dan lain-lain sebagainya min amal as-solika dari amal-amal soleh amal soleh singkulon jenengan lampain yang diterangkan oleh Rasulullah soleh salam kalau kita ingin tahu surga yang kemarin saya sampaikan bata-bata surga itu lu benatun min dahab wa lu benatun min fitoh banonnya batu batanya tiap bata tiap bata yang dipasang di istana di rumah rumah surga itu terbuat dari emas dan perak luluh luluh airnya campurannya luluh min zak faron wal misak itu yang tidak mau menggri ngudek luluh itu banyu minyak wangi subhanallah di surga itu sedemikian rupa koral geragali koral geragali damal kekuatan ini dari durah mutiara putih masya Allah lalu kita ingin saya tidak ada yang saya lihat rumah batanya dari emas semuanya batak genteng kemudian luluh luluh yang katus ngonten wau yang tidak ada yang rio katus ngonten itu belum kenikmatan kenikmatan surga yang lain mayas tahun apa yang mereka inginkan di surga itu keturutan apa yang diinginkan apa yang dicari apa yang diharapkan semuanya itu pun cepat ngonten suargon makanya bahagia tiang ini tidak ada nopo nopo sagat nopo 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 ini kan secara duniawi bahagia bisa keturutan apa yang diingin diinginkan seneng hati nah di surga juga demikian keturutan semuanya yang diinginkan itu keturutan apapun tentu kebaikan kebaikan yang diharapkan di surga itu tidak ada hal-hal yang tidak apa ini yang bukan kebaikan tidak ada keburukan kejelekan persangkaan buruk di surga itu tidak ada hasat iri dengki tidak senang dengan yang lain di surga itu sifat-sifat seperti itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah surga dengan kenikmatan kenikmatannya apa bisa kita tebus dengan amal amal soleh yang sudah kita kerjakan orang kadang-kadang kulupan jenengan sergep kadang-kadang kulupan jenengan malas kadang-kadang waktu solat limang waktu kadang-kadang bolong-bolong sakit kita nebus suargane Allah ta'ala padahal kebahagiaan yang sesungguhnya itu masuk jana orang yang diselamatkan dari neraka didekatkan dimasukkan ke dalam surga fakot fazah orang itu pasti bahagia jadi ukuran kebahagiaan itu yang sesungguhnya bahagia di akhirat masuk surga kalau bahagia di dunia itu sifatnya semu sifatnya sementara tidak selamanya tidak seterusnya kita itu merasakan bahag bahagia monggo dirasakan piamba kulupan jenengan seneng kulupan jenengan adem ayem tentrem senang bahagia ada masanya ada kalanya demikian ada kalanya sebaliknya ada duka ada susah ada sedih karena di dunia ini tempatnya begitu ada nikmat ada musibah ada bahagia ada susah itu di dunia kalau di akhirat kalau bahagia 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 terus kalau susah susah terus antara masuk surga atau masuk neraka itu tidak sama kalau di dunia ini bercampur baur kadang kita ini mengalami keadaan senang bahagia tentram karena sebab-sebab tertentu kadang juga kita mengalami kesedihan kesusahan dan kesengsaraan dan itu bagi kita orang-orang yang beriman adalah ujian kita agar dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita siapa di antara kita ini yang terbaik amalannya bisa mensikapi segala keadaan dikasih nikmat bagaimana kita bersikap dikasih musibah juga bagaimana kita mensikap mensikapinya Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya kalau orang yang beriman segala keadaannya selalu mendatangkan kebaikan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala dikasih nikmat dia bersyukur kepada Allah bisa mensyukuri nikmatnya Allah sehingga dengan sebab syukurnya itu dia mendapatkan kebaikan ketika diuji oleh Allah dengan musibah dikasih capek saja pegel ngerges jenengan kulam sambat belajar belajar untuk sabar tetap ikhtiar mendapatkan nilai kebaikan karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW tidaklah seorang mu'min seorang muslim dia mengalami musibah capek payah pegel atau yang lain dari musibah musibah itu melainkan dia itu mendapatkan nilai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan diterangkan dosa-dosa kesalahan kesalahan yang pernah dikerjakan itu akan dimaafkan dihapuskan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi menjadi kebaikan bagi orang yang beriman dikasih nikmat dia bersyukur dikasih mucibah dia itu sabar sehingga semua urusan semua perkaranya orang-orang yang beriman itu selalu mendatangkan kebaikan asalkan bisa mensikapi diparengin nikmat malah kufur malah mengikuti kebiasaan atau apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak beriman orang yang tidak beriman dikasih nikmat diparengi dunya usahanya lancar ngegem isopopo enak apa-apa ini itu saget itu istidrot istidrot itu luluan dilulu kali gusti gusti Allah malah isdadat isman menambah dosa jadi orang yang beriman kalau diberi nikmat oleh Allah nikmat dunia itu bertambah dosanya bertambah dosanya kenapa karena kenikmatan itu tidak disyukuri olehnya tidak dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada kepada Allah apalagi ketika diuji musibah sambatnya bukan main kalau orang itu tidak beriman itu malah jadi adab fit dunia adab didu di dunia na'udub bilah min dalik berbeda dengan keadaan orang-orang yang beriman nikmat ataupun musibah yang menimpa yang terjadi pada orang yang beriman itu semuanya bernilai dan menjadi keba keba sehingga tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama orang muslim dengan orang fajr tidak sama dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak disamakan Allah sampai membuat pertanyaan pertanyaan di dalam Al-Quran itu tidak butuh jawaban dalam penafsiran dalam ilmu bahasa Arab itu ada pertanyaan untuk mengingkari pertanyaan untuk mengingkari tidak butuh jawaban karena jawabannya sudah jelas jawabannya orang orang menung itu yang tidak menung kalau orang fajr pertanyaan tidak butuh jawaban apakah kami jadikan orang Islam itu sama dengan orang orang fajr apakah kami jadikan orang melihat dengan orang yang buta kalau orang punya nalar yang sehat sudah tahu jawabannya orang buta dengan orang melihat tidak sama layas tawian keduanya tidak tidak sama maka beruntunglah kita dan bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengenal dinullah al-islam ini dengan sumbernya Al-Quran dan Sunnah tentunya jamaah sekalian Bapak Ibu kaum Muslimin rahimah kita ini harus belajar untuk yakin dengan Al-Quran dan Sunnah kenapa kita perlu belajar karena banyak diantara kita yang kurang atau tidak belajar tidak yakin dengan Al-Quran dan Sunnah tidak yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak yakin salah satu contohnya banyak yang melanggar apa yang dijelaskan oleh Allah Al-Quran Al-Quran pun sampai utang singgah anak-anak intinya begitu kan banyak di kalangan kita kaum Muslimin yang utang tidak peduli utangnya itu mana atau tidak mana itu yang disebut bahasanya itu riba padahal dilarang Allah menghalalkan jual-beli dan Allah mengharamkan riba maka diperintah oleh Allah orang yang beriman bertakwalah kepada Allah kalau sudah kalian mengadakan transaksi riba utang-biutang riba kata Allah berhentilah tinggalkan sisa-sisa riba itu mandek ingkuntum mu'minin jika kalian itu orang yang beriman nah kita orang yang beriman ya berusaha untuk menjalani ketaatan kepada Allah ta'ala siapa yang datang kepadanya sudah datang kepada kita maksudnya ma'u'idoh mirrobi nasihat dari Allah ini perintah ini larangan fantaha lalu kita ini taat dilarang berhenti fantaha kita berhenti falahu masalah kesalahan kesalahan dosa-dosa yang sudah lewat itu berlalu wa'amruhu ilallah purusanya kepada kepada Allah kalau Allah itu mau memaafkan mengampuni ya terserah Allah tapi kalau Allah harus misalnya Allah itu mau menyiksa terlebih dahulu baru memaafkan ya urusannya Allah ta'ala atau kalau Allah tidak memaafkan itu hak wawenangnya Allah subhanahu wa ta'ala ini nah jadi kita harus belajar yakin dengan Al-Quran demikian juga kita harus belajar yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w orang Quran kadang-kadang tidak kita bepergian kemana-kemana gitu ya kita bepergian kesana kemari kita melakukan safar jadi musyafir kadang-kadang kita tidak mau mengamalkan ayat itu mengkosor sholat jamak kosor sholat kadang kita tidak mengamalkan padahal itu keringanan ruksah dari Allah ta'ala dimudahkan diringankan oleh Allah ta'ala tidak milih jangkap tuhur petang rokaat asar ya petang rokaat maghrib telu isai papa padahal sunnah Nabi s.a.w kata Nabi kata Al-Quran tadi falaysa alaikum junakun antak suruh hurapapa ruksah kosoranai di dalam hadis Rasulullah s.a.w mengatakan apa itu fa'innahu sesungguhnya dia itu adalah ruksah minallah fa'innaha ruksah minallah itu adalah ruksah ruksah ini kenapa dispensasi dispensasi denak Allah ta'ala faktu ruksah jupuh jupuh ruksah Allah ta'ala pundutan banyak dari kalangan kita kadang-kadang enak jangkep solatnya papat padahal digangkan loruh loruh dan praktiknya Rasulullah s.a.w kalau melakukan safar itu beliau itu sholah rokaat ini sholah rokaat ini sholatnya dua rokaat dua rokaat nah kadang-kadang kita ini tidak yakin milih jangkep kadang-kadang juga bagi perempuan perempuan yakin dikankan tutup aurat seperti menutup aurat di dalam sholat nanti kalau pergi kemana-mana tidak ribet-ribet tidak tidak itu itu ruwet-ruwet wajah sholat itu masjid mushalai yang rukuh tidak bingung padahal tidak usah bingung-bingung karena sudah cukup menutupi aurat auratnya tertutupi kita melakukan sholat kan ringan usah rukuh usah muken karena sudah menutupi aurat kadang-kadang saya yakin sholat itu wajib pakai rukuh rukuh wajib yang wajib menutup aurat ini kadang-kadang perlu nengali dunia luar nengali dunia luar nengali dunia luar nengali luar nengali luar nengali nengali mekah nengali medinah sumber ajaran islam pertama kali nengali 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 biar semerep demikian juga hal-hal yang lain yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis kita belajar yakin kemudian beramal to'at nengali ibnu Abbas yang lalu nengali sampai akan menceritakan cerita ibnu Abbas nengali khutbah jumat piambi ini jadi imam jumat nge khotib jumat karena sunahnya nengku imam kali khotib dipisah neng imam neng khotib nengki imam nengki sehingga ada neng sebagian itu imam jumat ini khotibnya ini kalau sunahnya imam dan khotib itu jadi satu ya khotibnya ya imam nya ibnu Abbas menjadi imam dan menjadi imam masjid di situ waktu itu kemudian di hari jumat nengku mu'adhinya di depan atau di samping yang terlihat oleh ibnu Abbas itu yang lalu sudah saya ceritakan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar si ane ku adhan buatan dame laku zamannya bilal buatan dame laku asyhadu alla ilaha illallah asyhadu 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 anna ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah asyhadu anna muhammadan rasulullah ini ku langsung dituting kali ibnu Abbas latakul hayala sholah bakta asyhadu anna muhammadan rasulullah asyhadu anna muhammadan rasulullah ibnu Abbas ini ku anaknya Abbas ibnu Abbas itu saudaranya nabi sallallahu alaihi wasalam masih saudara ada hubungan kerabat dekat karena Abbas itu adalah pamannya nabi dan ibnu Abbas itu adalah salah satu diantara sahabat nabi yang didoakan oleh nabi menjadi pakar tafsir al-quran dari kalangan para sahabat ahli tafsirnya para sahabat terhadap al-quran itu adalah ibnu Abbas radiyallahu an humah radiyallahu an jadi saya sudah mengucapkan asyhadu anna muhammad rasulullah latakul hayalah sholah jangan mengucapkan hayalah sholah wakul shallu fi buyutikum shallu fi buyutikum hay alal falah hay alal falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah ayo ayo amal amal mu'atin khususnya amal 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 makanya di depan saya sampaikan kita harus belajar yakin dengan apa yang disampaikan oleh nabi dan diamalkan diperintahkan oleh nabi kalau sudah yakin datang dari Allah dan rasul amal mesti benar nonton atau prakteknya tidak demikian tadi selesai hayalah sholah sampai selesai Allah kemudian ada tambahan lagi yang diserukan oleh mu'atin yang itu juga diajarkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wali wassalam ala sholufirihalikum ala sholufirihalikum ala sholufirihal nah ini yang terakhir jadi ada tambahan tiga kakak tiga ini yang pertama tadi katanya ngamal seik mikir bengsewu apa meneh yang tentan tambahan ini aneh-aneh padahal itulah sunnah yang diajarkan oleh nabi sallallahu sallallahu pada saat fiyau min bari datin satu fiyau min bari datin fiyau min min rih fiyau min min rih yang kedua yang ketika itu vilai latin mati rotin jadi karena sebab adanya hujan karena sebab adanya angin yang sangat kencang jadi yang angin tidak menyebabkan itu adanya itu wau sunnah atau vilai latin bari datin itu pas subuh menyebabkan menyengat dan merosakan adanya tidak biasa adanya teman-teman adanya 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 selalu sholat di rumah kita tambahkan sholat di rumah rosa sholat masjid tidak ada seruan sholat ya masjid akhirnya diadan adanya dewe dikomat komati dewe terus di imam imami dewe di di kiri dewe masa Allah makanya kita belajar yakin dan karena itulah syarat iman yang benar yakin dengan Allah dan Rasul itu syarat iman yang benar Allah mensyaratkan di dalam Al-Quran yang pernah saya sampaikan dalam surat Al-Hujurat orang yang beriman itu siapa kata Allah mereka beriman kepada Allah percaya dengan beritanya Allah dan Rasul nya ditambah sumalam yartabu ragu ragu itu adalah syarat iman yang benar tidak ragu ragu dengan berita yang datang dari Allah dan Rasul nya dan tidak mengulakan akal atau nalar pikir tidak karena syariat islam hukum islam ajaran islam Al-Quran dan hadis dan hadis ini diturunkan itu untuk diimani kemudian diamalkan dan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat orang yang mengikuti petunjukku kata Allah Al-Quran dan Sunnah ini dijamin oleh Allah dengan jannah bahagia di dunia dan di akhirat tidak ada ketakutan tidak ada kekhawatiran tidak ada kesengsaraan kesusahan hidup di dunia dan di akhirat karena dijamin oleh Allah syaratnya mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah mengikuti petunjuk-petunjuknya Rasulullah s.a.w. 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 mula ini 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 kedugan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah ini kata membangun sifat yakin tidak ada unsur keraguan yakin datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak perlu sungkan untuk beramal justru nilai pahalanya itu sangat besar jadi siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sunnah-sunnah Islam itu adalah sunnah-sunnah sunnah yang baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kot umitat dalam hatis yang lain sudah dimatikan oleh kaum muslimin tidak dihidup-hidupkan sunnah-sunnah tersebut di dalam Islam ini kemudian ketika sudah datang kepada kita lalu kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Islam tersebut dia mendapatkan pahalanya satu yang kedua juga mendapatkan pahala pahala yang kedua orang yang mengikutinya double pahalanya dia sendiri dapat pahala orang lain mengikuti dia sendiri tadi juga mendapatkan double pahala itu untungnya kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah di dalam Islam tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka tetapi siapa yang menghidupkan di dalam Islam ini sunnah yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah yang bukan sunnah malah dihidup-hidupkan seolah-olah itu adalah bagian daripada ajaran Islam padahal bukan Islam tidak ada tuntunannya tidak ada dalilnya tidak ada apa ini dasar-dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW lalu dihidup-hidupkan dan diatasnamakan Islam kata Nabi SAW dia mendapatkan dosa kemudian juga mendapatkan dosa dari orang yang beramal dengan sunnah sayiah tadi itu tanpa berkurang sedikitpun nah oleh karena itu Bapak Ibu Muslimin rahimah kumlah disinilah pentingnya kita itu bertakwa kepada kepada Allah wal tandur nafsum makodamat lihut masing-masing kita supaya memperhatikan dan mempersiapkan diri bekal-bekal untuk menghadapi besok hidup sesudah kematian kita ini kita perlu memperhatikan bekal kita ini pun cekap bekal kita ini sudah cukup apa tidak ketika kita menghadap kepada Allah nopokulopan jenengan pun siap dibungkus nopokulopan jenengan pun siap dilebetakan tengene lemak nopokulopan jenengan pun siap berkalang dengan tanah tentu jawabannya belum siap kalau sekarang kita masih hidup maka diperintah oleh Allah wal tandur nafsum makodamat lihut masing-masing kita supaya memperhatikan yang akan kita kerjakan yang sudah kita kerjakan untuk kehidupan akhirat pun cukup nopokulopan jenengan nah lihat rumah saudara yang cekap amal-amal kita untuk mendapatkan rahmat Allah berupa surga di kulau jenengan kudu nambahi semangat ibadah kulau panjenengan ngatah-ngatah akan amal soleh uristumuha bimakuntum takmalun karena surga itu diwarisi oleh orang-orang yang beriman kalian diwarisi kata Allah uristumuha diwarisi dengan surga bimakuntum takmalun dengan apa yang kalian kerjakan yang kita lakukan yang kita lakukan yang kita kerjakan dari amal-amal soleh ini maka sebagian ulama alitafsir itu menerangkan hasibu anfusakum kobela antuhasabu hisaplah diri-diri kalian perhitunglah perhitungkanlah diri masing-masing kita ini sebelum kita ini diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita hidup ini diuji oleh Allah dengan toat atau maksiat dengan ibadah apa tidak dan nanti ketika kita menghadap kepada Allah kita akan dihisap oleh Allah kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka sebelum apa ini sebelum kita kedatangan al-yakin atau al-maut ini supaya kita berusaha untuk memperhitungkan diri kita masing-masing dengan banyak melakukan amal-amal soleh karena yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan tidak ada kecuali amal soleh amal soleh apa amal soleh mana yang perlu untuk kita persiapkan semangat harus kita bangun karena kita tahu ada untungnya kalau untung untuk selamanya transaksi dari Allah Allah itu membeli jiwanya orang yang beriman hartanya orang yang beriman itu dengan surga tidak tanggung-tanggung dengan surga kalau jenengkan ini kata es tu es tu sa es tu es tu temenan serius beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala serius semangat kata sekolah panjengkan ini ngali enten hasil keuntungan misalnya misalnya ini contoh mawan kalau namun serius kalau piambak kalau rasakan ini dagang ini pak kalau tumbas pintar satu sewa satu sewa terus kalau asabil Pak Karim nama kalau Pak Karim ngerti-ngerti barang ini oh tidak ada kalau share oke ini contoh mawan nikmat rezeki buatnya sakit diri ngerti-ngerti ini buatnya sakit ditiru ditiru sakit ini hasilnya tidak sama bentar ngerti-ngerti kalau ngerti-ngerti ini pun harganya pintar 500 sewa umpamilah kalau jenengkan ngerti-ngerti semangat sama kita ngerti-ngerti modal satu sewa titol 500 sewa setengah jam setengah jam nyoto jadi duit seneng atau keuntungannya lebih dari itu nah karena seneng ada yang diharapkan keuntungan-keuntungannya itu sehingga menimbulkan bagi saya bagi jenangan bagi semuanya semangat ngerti-ngerti masih utah tredek-tredek dilakoni masih utah hudan diterjang budal masih utah hudan budal ngerti-ngerti soalnya apa untung emang ini gak kecekel tangan tetap dilakukan semangat nonton ini contoh ini urusan dunia kalau dengan hasil semangatnya luar biasa nah ini urusan akhir tidak bisa padahal yang berjalan untung ini sejanya untung akhir akhir yakin mesti yakin sedang iman tidak iman mesti percaya yang buatan iman percaya lewis kadung mati lewis kadung sedang kalau sudah meninggal dunia yang dibutuhkan itu adalah kebaikan kebaikan dan amal buktinya buktinya apa yang kurang api menjeluk di dunia ini di dunia ini dalu dunia akan nonton yang sedang 7 hari 40 hari itu menunjukkan kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan hidup sesudah kematian mulai itu kata semangat kata semangat urusan dunia masih tahu udal orang buatan masalah udal di dunia sholat di dunia selalu di buyutikum sholat ngaji udal urusan yang buat gawe untungnya dilakoni bengi bengi itu pedagang malam jam solas bengi pun siap siap pun siap siap jam setengah sisi udal di pasar lungguh mendetak duit murah Masya Allah tak seneng lungguh ngedep duit murah ngantuk lu ngantuk semangat masih budal bengi ngerewangi ninggal norosok ngantuk ngantuk ini dilakon budal bengi ngantuk ini semangat ngantuk 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 dalam peperangan itu dalam pendapatnya sebagian ngantuk dalam peperangan itu itu ibadah bernilai pahala itu kalau dalam nilai kebaikan dalam nilai amal sholat tapi tidak ngantuk dalam urusan sholat tidak ngantuk dalam urusan ngaji maka diupayakan ngaji ngantuk kalau ngeran ini kutbah jumat ngantuk kata di kluk ngantuk mulanya ini perlu dirubah kenapa kalau perlu dirubah ini kutbah jumat 5 menit sholat ini pun berubah jadi setengah rolas 5 menit 10 menit sholat jadi kutbah di luk soalnya kaum muslim dikutbah suwe suwe moco pisang misalnya moco pisang ini kalau kalau ngantuk ngantuk ini di luk sampai luk bernyata dilam di wajah setengah jam alhamdulillah turun tambah tambah mulus ayat yang kalau sampai akan jadi kita ini perlu menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup nanti di akhir di akhir maka kita perlu mempersiapkan diri dengan ibadah dengan amal-amal soleh supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam satu ayat diulang oleh Allah wa ta'ala wa ta'kulloha inna allaha khabirum bima ta'malun bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah itu mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan jadi apa yang kita lakukan apa yang kita usahakan dari kebaikan dan keburukan ucapan ataupun perbuatan dan semua keadaan-keadaan kita itu dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala lain maka kita berupaya untuk bertakwa dimanapun kita berada beriman kepada Allah siap beramal soleh mengikuti Allah dan Rasulnya seruan-seruan dari Al-Quran dan Sunnah dan kita belajar yakin yakin menerima kemudian beramal ikhlas karena Allah ta'ala mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan tambahan ilmu yang bermanfaat Allahumma rabbana taqbal minna inna ka'antas sami'ul alim wa tubu alayna inna ka'antas tawabur rahim wassalallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muhammadin wabarakatuh jen'ul Terima kasih.